Hai teman-teman seluruh Indonesia saya akan menjelaskan tentang matahari dengan cermin datar inilah materinya lalu saya akan menjelaskan tentang materi tentang cermin datar cermin datar adalah cermin yang mempunyai permukaan datar dimana salah satu pemukaannya dilapisi dengan logam pemantul sehingga permukaan cermin datar tersebut dapat mematukan lebih dari 95% cahaya yang menghidumnya jika anda menyeronkan cahaya senter menuju permukaan cermin datar cermin datar mematukan cahaya senter tersebut sehingga mata anda silau jika cahaya senter terbiang mematukan cermin datar mengenai mata anda sebaliknya apabila ada berdiri di depan permukaan cermin datar pada sehari wajah anda mematukan cahaya matahari muncul permukaan cermin datar dan pada saat yang sama cermin datar mematukan cahaya kembali menuju anda bila anda berdiri di depan permukaan cermin cermin datar pada malam hari lampu listrik menuju permukaan cermin datar dan pada saat yang sama cermin datar mematukan cahaya lampu listrik kembali pada anda dan inilah kita lihat contoh soalnya ini adalah contoh soalnya sebuah benda berada 200 cm di depan sebuah cermin datar tentukan A jarak bayangan B jarak benda bayangan C perbesaran bayangan D sifat bayangan jawab jarak bayangan pada cermin berlaku sama dengan jarak benda sama dengan jarak bayang sehingga jarak bayang adalah 200 cm B jarak benda dengan bayangan sama dengan 200 cm tambah 200 cm sama dengan 400 cm perbesaran bayangan adalah 1x besar bayangan sama dengan besar bendanya sedangkan sifat bayangan yang terbentuk adalah maya tegak dan terletak di belakang cermin nah itu kan kejelasan dari termenjantar segitakan sekian dari kelabasaya . Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah itu kan kejelasan dari termenjantar segitakan sekian dari kelabasaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!